Juna Saeril diterbangkan satu pesawat dengan Ritwan Kamil, tiba di Indonesia minggu sore. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Jenasa Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil, Emeril Kan Mumtaz akan diterbangkan dari Swiss. Jenasa Eril diterbangkan dalam satu penerbangan bersama ayahnya Ritwan Kamil, melalui Bandara Internasional Zurich pukul 10.10 waktu setempat atau pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Jenasa Ananda Eril akan diterbangkan dalam satu flight atau penerbangan dengan Bapak Ritwan Kamil beserta keluarga. Kata Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI juga Nugraha dalam konferensi pers-daring. Judah mengatakan saat ini Ritwan Kamil dan rombongan telah berada di Bandara Internasional Zurich. Rombongan akan tiba di tanah air dalam sehari. Bapak Ritwan Kamil dan Jenasa direncanakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022, pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, ujarnya. Setibanya di Indonesia, Jenasa akan langsung dibawa ke kediaman di Bandung, Jawa Barat, melalui jalur darat. Sementara perwakilan dari pihak keluarga Ritwan Kamil, Erwin Muni Ruzaman mengatakan setibanya di Bandung, Jenasa Eril akan disemayamkan di Gedung Pakuan. Jenasa diperkirakan tiba di Gedung Pakuan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat yang hendak melayar diizinkan untuk datang. Erwin mengatakan, Jenasa akan dimakamkan keesokan harinya pada hari Senin 13 Juni 2022 di pemakaman keluarga di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung. Untuk acara pemakaman mengingat keterbatasan situasi dan kondisi di lokasi. Dari pemakaman kami memfokuskan untuk khusus acara pemakaman ini, utamanya adalah dari pihak keluarga, kata dia. Sebagai mana diketahui, Jenasa Eril akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian Swiss pada Kamis 9 Juni 2022. Eril ditemukan pada hari ke-14 pencarian setelah ia dinyatakan hilang pada hari Kamis 26 Mei 2022. Eril ditemukan oleh pihak kepolisian Swiss pada Kamis 9 Juni 2022. Eril ditemukan oleh pihak kepolisian Swiss pada Kamis 9 Juni 2022. Beredar kabar jasad Eril hanya bisa dikuburkan di Swiss Simak Faktanya Usai dilakukan pencarian selama 14 hari, Emril Khan Mumtaz atau Eril Akhirnya ditemukan oleh otoritas Swiss di Bendungan Air Enghalde di Beren pada Rabu 8 Juni 2022 Setelah berita penemuan jasad Eril terungkap, beredar kabar bahwa jenosa Eril hanya dapat dikuburkan di Swiss dan tidak dapat dibawa pulang ke Indonesia Kabar tersebut pertama kali diunggah oleh akun Facebook bernama Zainuddin Harahap Dalam bentuk poster yang berisi 4 syarat yang berkaitan dengan jenosa Eril 4 syarat yang diklaim tersebut adalah wajah jenosa Eril Tidak boleh dilihat, tidak boleh dipulangkan ke negara asalnya Jenasa hanya boleh dikuburkan di Swiss dan lokasi dari pemakaman yang tidak boleh dipublikasikan Keterangan dalam unggahan poster tersebut juga menyatakan bahwa insiden meninggalnya Eril saat ini Berupakan rekayasa yang dihubungkan dengan ambisi 2024 Lantas apakah klaim dan informasi tersebut benar? Berdasarkan hasil penelusuran tim Jabar Saber Hoax yang dikutip pikiran rakyat depok.com Klaim pada unggahan tersebut salah Sebab saat ini jenasa Mendiang Eril masih dalam proses untuk dipulangkan dan dimakamkan di Indonesia Hal itu terlihat dari unggahan ayah anda Eril, Rituan Kamil Alhamdulillah Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, engkau telah mengabulkan permohonan doa kami Jenasa Ananda Emril Kan Mumtaz sudah ditemukan, kata Rituan Kamil dalam akun Instagram pribadinya Kemudian pada unggahan terbarunya, Rituan Kamil juga melihat langsung Jenasa putranya dalam keadaan utuh dan beraroma serupa daun ekaliptus meski telah melewati 14 hari Tak hanya itu, Rituan Kamil juga mengungkapkan rencana kepulangannya Yang membawa jenasa Eril pada Minggu 12 Juni 2022 Dan dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022 mendatang Lalu untuk lokasi pemakaman Kepala Biro Adpim Sedda Provinsi Jabar Wahyu Mijaya mengaku belum mengetahui pasti titik lokasi pemakaman Dan berjanji akan menyampaikannya setelah mendapatkan informasi dari pihak keluarga Berdasarkan informasi di atas, kesimpulannya klaim pada unggahan akun Facebook Zainuddin Harap Bahwa jasad Eril tidak dapat dipulangkan ke Indonesia adalah salah Dan konten dalam kategori konten yang menyesatkan Atau misleading konten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!